selamat menikmati oh iya sob untuk tambahan ya sob kami disini membudidayakan umstera ini dengan bantuan turus penyanggah seperti ini ya sob supaya batangnya tumbuh ke atas dengan subur seperti ini ya sob ini epi epi hijau biasa juga pakai turus seperti ini kalau yang king juga kami pakai turus nah ini yang king dengan penyanggah begini dia akan tumbuh lebih bagus ke atas ya seperti ini sob jadi monstera ini harus dipakaikan ditambah ikatan seperti ini maka dia akan tumbuh dengan lebih cantik dan tertata ini 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 kami pakai turus ya seperti ini ya sob bisa dicontoh kalau gak dipakaikan turus dan ikatan tali nanti dia akan tumbuh berontakan kurang indah untuk dipandang maka harus dipakai bantuan tali ini king deliciosa diikutkan disini ya sob kelihatan ya sob oke lanjut ini yang sudah pernah saya stack batang sebelumnya kelihatan ya sob sudah putus nah ini akan kita akan bikin yang baru lagi karena sudah terlalu panjang oke seperti ini ya sob akan kita potong di bagian sini oke karena ini ada sudah ada akarnya ya sob sudah ada akarnya gitu oke kita potong bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim eh jatuh nah seperti ini ya sob sudah ada akarnya ini namanya akar angin ya oke oke ini yang tadi kita sudah potong ya ini seperti ini sekarang seperti biasa kita masukkan tanah dulu oi ya ada yang tadi dipotong kita kasihkan fungisida ya sob fungisida merk apa aja tanpa fungisida juga gak apa-apa ya sob cuman dikeringkan saja kemudian seperti ini ya ini sudah kita isi seperempat aja sudah ditancap selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati selamat menikmati ini supaya dia gak gerak ini penyangga supaya batangnya gak gerak ya sob ini salah satu uji keberhasilan penyanggahan ya sob diikat dulu disini disini ikat ikat mati ya sob nah baru diikatkan disini tapi dengan rongga maka tanaman tetap bisa berkembang ini ya sob ini diikat dulu baru ini ikat yang kedua kelihatan ya oke ini yang sudah jadi sudah pada saya buat sebelumnya sudah jadi sudah muncul tunas baru kenakarnya juga sudah keluar ini akar baru ya sob ini ini adalah daun pancing yang awal pertama kali di stek yang pancingnya dibuong aja ya sob dibuong aja oke oke sudah jadi seperti ini gitu aja sob adalah perbanyakan atau stek batang monstera deliciosa ini adalah tanaman yang lagi dicari-cari orang banyak oke bisa dicoba ya sob wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video selanjutnya bye bye